Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone demo OPPO lagi untuk serinya adalah Reno8T 4G masih dalam posisi demo mode dengan tulisan demo phone di pojok kiri atas layarnya dan juga aplikasi demo yang masih terinstall kita akan mencoba untuk menghapus demo mode pada OPPO Reno8T 4G ini menggunakan metode yang paling mudah dan tentu saja tanpa menggunakan komputer sebelumnya handphone harus kita hubungkan dulu ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler kemudian kita cek di bagian akun pastikan di sini tidak ada akun Google yang terlogin atau teman-teman bisa cek di Google Play Store di sini akun Googlenya sudah aku hapus kemudian kita jalankan browser bisa menggunakan Google Chrome saja kita pilih gunakan tanpa akun muncul notifikasi kita pilih lain kali dan izinkan atau jangan izinkan sama saja selanjutnya kita gunakan kolom pencarian pada Google atau kolom address bar di bagian atas browsernya untuk mengetikkan kata kunci Magelang Flasher Demo kita berikan spasi pada setiap katanya lalu akan muncul hasil pencarian di bagian bawahnya langsung bisa kita pilih saja hasil pencarian atau saran pencarian ya Magelang Flasher Demo ini dan kita tunggu sampai hasil pencariannya muncul di sini kita pilih yang paling atas yaitu ada Unlock Demo Android dari blok Magelang Flasher bisa langsung klik saja untuk membuka halaman Unlock Demo Android pada blok Magelang Flasher selanjutnya di sini bisa kita scroll ke bawah ke bagian Unlock Demo OPPO dan di sini tersedia 4 menu untuk Unlock Demo nya silahkan pilih salah satu saja kita coba Unlock Demo 1 jika tidak bisa kita gunakan menu lain oke langsung kita klik Unlock Demo 1 apabila muncul iklan kita bisa kembali atau tutup iklannya kita ulangi lagi untuk memilih Unlock Demo 1 sampai masuk ke halaman download Mediafire seperti ini kita pilih I accept lalu APK Demo Reset ini kita download dengan cara kita klik panah ke bawah sampai muncul notifikasi file mungkin berbahaya di sini kita abaikan notifikasinya kita pilih menu tetap download dan kita tunggu untuk file yang kedua ini download APK kita pilih batal saja ya tidak perlu ya yang kita download hanya file Demo Reset APK saja dan ini dia proses downloadnya sudah selesai langsung bisa kita buka atau jika notifikasinya hilang kita pilih menu titik tiga di pojok kanan atas browsernya lalu kita pilih menu download selanjutnya silahkan klik Demo Reset APK untuk menginstal aplikasi Demo Reset muncul notifikasi demi keamanan kita pilih menu setelan lalu di sini kita aktifkan izinkan aplikasi dari sumber ini kemudian kita klik menu install dan kita tunggu sampai aplikasi Demo Resetnya terinstall kalau sudah terinstall langsung kita buka saja perhatikan di pojok kanan bawah kita pilih menu lanjutkan kemudian di sini APK Demo Resetnya sudah berjalan kita klik OK pada notifikasi GSM Marhaba lalu kita pilih menu Faktori Reset pilih yes pada notice yang muncul lalu di sini kita diminta untuk mengetikkan kode verifikasi ada 4 huruf kapital yang bisa kita ketikkan di sini untuk kode verifikasi ini hurufnya acak bisa huruf apapun yang muncul di situ lalu kita klik menu aktifkan dan di bagian bawah layarnya kita bisa pilih menu aktifkan lagi kita tunggu sampai handphone ini restart bisa kita letakkan dulu handphonenya kita tunggu ya ini adalah proses loading yang pertama untuk durasi loading yang pertama ini tidak terlalu lama jadi inti dari menghapus Demo Mode pada handphone Oppo itu untuk melakukan reset melalui recovery mode dan ini dia proses format datanya jadi format data ini adalah reset ke factory mode menggunakan recovery mode jika menggunakan pengaturan tidak bisa karena menu reset dari pengaturan terkunci oleh fitur Demo Mode untuk bisa melakukan format data dan mereset handphone ini kita membutuhkan mengaktifkan aplikasi admin perangkat menggunakan aplikasi Demo Reset yang tadi sudah kita jalankan ini adalah proses loading yang kedua loadingnya sebetulnya lama dan kita percepat durasinya saja agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah proses loadingnya selesai handphone sudah kembali menyala lagi kita akan setup handphone ini sampai ke tampilan menu pilih bahasa, pilih wilayah kemudian bisa kita centang semuanya atau hanya dua yang paling atas saja lalu klik berikutnya dan pada bagian hubung ke jaringan wifi disini bisa kita lewati karena kita sudah tidak meloginkan lagi akun Google pada handphone ini mengapa tadi aku meminta untuk menghapus dulu akun Googlenya agar handphone bisa kita setup tanpa harus menghubungkan dulu ke jaringan internet dan juga pada proses setupnya kita tidak perlu melakukan verifikasi akun Google dan sekarang Oppo Reno 8T 4G ini sudah bisa kita setup sampai ke tampilan menu bisa kita lihat di pojok kiri atas layarnya sudah tidak ada tulisan demo phone dan juga tentunya aplikasi demo mode pada handphone ini sudah terhapus demo mode sudah berhasil kita unlock dengan cara yang paling mudah tanpa menggunakan komputer dan ini adalah Oppo Reno 8T 4G dengan prosesor Helio G99 versi Android 13 oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota ketika selamat menikmati